Sejuruh Nkitu, Bawaslu, Kabupaten Bandung, Nyindeken, Panyalimpangan Pemilu di Lelewakna, selilat tahun 2018, nitih lima laporan, turtahiji Panyalimpangan Pidana Pemilu. Eta Panyalimpangan T, Pangreana, mangrupa prak-perakan masang alat peraga kampanye, atau APK Anuhunteluyukan Aturan. Selilat tahun 2018, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Kabupaten Bandung, nampal lima laporan, turtahiji kasus Panyalimpangan Pidana Pemilu. Eta Panyalimpangan Pemilu, anupang reana teh, mangrupa prak-perakan masang alat peraga kampanye, anuhunteluyukan aturan, kawas APK, anu dipasang di nata tangkawan. Kukituna, ngaruksa keendahan tempat umum. Ketua Bawaslu, Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin Ngebrehken, tepi kakiwari pihak nanampal, turtangamankun, genep rebu, tilu ratus sepuluh alat peraga kampanye, atau APK, tur di erong bakal terus nambahan. Pihak nangerong, nyedek kanaprak-perakan nyoblos, panyalimpangan anusamodel gitu bakal terus tingpucunghul, lantaran sakung napatan dan pemilu bakalui gesit, lebah ngirut hati rahayat. Ini selama tahun 2018, pelanggaran pemilu itu ada, yang pertama kita lima laporan, satu temuan, itu pelanggaran pidana pemilu. Namun yang diregistrasi itu hanya dua, yaitu satu temuan dan satu laporan, jugaan tindak pidana pemilu. Terus kemudian yang administrasi, itu yang paling keren adalah alat peraga kampanye. Jadi pelanggaran alat peraga kampanye sejauh ini, yang baru kita masuk, itu adalah 6.310. Ini kemungkinan akan bertambah, karena teman-teman panuas cam, panuas utama matang ini sudah merekomendasi kembali, mungkin penerbangan alat peraga kampanye. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.